Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hajma'in. Baik, teman-teman, kelas tahsin Al-Quran yang semoga Allah rahmati. Kita lanjut kembali pelajaran tahsin kita, yaitu pada surah Al-Mutafifin ayat 12 hingga 20. Ya, ini materi kelas 3, ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa ma yukazibu bihi illa kullu mu'tadin afim Perhatikan, kita bahas. Wa ma Dua harokat saja. Setelah huruf mat, depannya tidak ada tahsdi, tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Maka dibaca dua harokat saja wa ma-nya. Wa ma yukazibu Yukazibu Huruf zhal ada tahsdiqnya. Kemudian, itu langsung dimasukkan ke huruf zhal. Dan huruf zhal, makhrajnya, ujung lidah ada di ujung isri atas. Zha, zha, zha. Begitu ya. Yukazibu Tidak boleh terlalu berhembus anginnya, karena dia tidak mempunyai sifat hames, dia punya sifat jahar. Dan tidak boleh yukaddi, karena dia rakhoah, bukan syidda. Yukazibu bihi Kemudian bihi Dibaca, mat-empat harokat. Setelah huruf mat, depannya ada hamzah. Ini hurufa teman-temannya, karena ini mushaf usmani, maka biasanya penulisan seperti ini. Kalau dalam istilah, tajunya adalah mat silah towillah. Mat berubah hatumir bertemu dengan hamzah. Bihi Illa Illa Masukkan ke huruf la Kemudian huruf la di sini dibaca dua harokat. Ini ada dua harokat. Kenapa dua harokat? Karena setelah huruf mat, ini huruf mat di depannya tidak ada hamzah. Tidak ada sukun, tidak ada tajdid. Maka cukup dibaca dua harokat saja. Illa Kullu Kullu Tipiskan huruf lamnya. Kullu Bukan Kullu Bukan, tapi Kullu Mu'tadin Athim Mu' Mu' Mu'tadin Huruf lain kan, terkorokan bagian tengah. Ya, itu disukunkan dengan sempurna. Mu'tadin Athim Kemudian Din Tanwin Setelah Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ini ilhar Halqi Dijelaskan Tanwinnya. Ya, juga tidak boleh diputus cara bacanya. Bukan Mu'tadin Athim Tidak boleh. Walaupun jelas Tanwinnya, tapi dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh diputus Tidak boleh didengungkan. Tetapi disempurnakan Tanwinnya. Ya, dengan tidak memutuskan. Terputus kalimatnya. Contohnya, yang benar adalah Mu'tadin Athim Mu'tadin Athim Jadi, Tanwinnya masih jelas dan tidak terputus. Ya, kemudian Athim Di sini dibaca Mat 2 boleh 4 boleh 6 boleh. Kenapa seperti itu? Setelah huruf mat Ada huruf yang diwakufkan. Maka dibaca Istilah tajwidnya Mat Aril Lisukun Ya, boleh dibaca 2 Boleh dibaca 4 Boleh dibaca 6 Karena kita sedang belajar Tahsin Maka Cukup dibaca Mat 4 harokat saja. Ayat yang ke-13 Ya, perhatikan. Di sini Iza Dibaca 2 harokat Setelah huruf mat Di sini tidak ada Hamza Tidak ada tajwid Tidak ada sukun Maka cukup Iza Dibaca 2 harokat Dengan cara diayunkan Agar apa? Agar kokoh Mat 2 harokat kita Iza Tut La Tut La Ingat Cara mensukunkan huruf T Bukan Tut La Bukan Bukan Tut La Tapi Tut La Sisa dari huruf T Kan ini Bukan Cukup Sisa dari huruf T Kita keluarkan Iza Tut La 2 harokat Ini ada huruf mat Di sini Di depan tidak ada Hamza Tidak ada tajwid Tidak ada sukun Maka cukup dibaca 2 harokat saja Aleyhi Aleyhi Arahnya ke I Bukan Aleyhi Bukan Tapi Aleyhi A A Dua harokat juga Ini ada huruf mat Aya Dua harokat juga Ini ada huruf mat Ayatuna Na juga dua harokat Ya Q Dua harokat juga Dan ditebalkan Wurf Q Bebaris fathah Ditebalkan Q La Asa Q La Asa Sa Dibaca dua harokat juga Q Wurf Q Bebaris kasrah Ditebalkan Teman-teman Ya Ditebalkan Bukan Bukan Ti Ti Bukan Tapi Ti Ti Ditebalkan Q La Asa T Rul Awalin Asa Dua harokat Ditebalkan Dan dibaca Dibaca panjang Dua harokat juga Rul Wurf R Bebaris Doma Ditebalkan Juga Juga La Asa Dhirul Awalin Disini ya Rul Awalin Aw Disini huruf Waw Bertash Bertashjid Awalin Ditekan disini Ya Ke huruf Waw Karena bertashjid Lin Kemudian disini Boleh dibaca Dua Boleh dibaca Empat Boleh dibaca Enam harokat Setelah huruf Mat Ada huruf Yang diwakufkan Ya Jadi istilah hukumnya Mat Arid Lisukun Begitu Baik kita lanjut Ayat yang ke Empat Belas Kalla Bal Rana Ala Kulub Him Maka Nu Yak Sibun Dibaca Dibaca Dua Harokat Disini Ya Ini ada huruf Mat Disini Setelah huruf Mat Tidak ada Hamzah Tashjid Ataupun Sukun Maka cukup Dua harokat Saja Kal Bal Nah Disini Berhenti Sejenak Kita Kan ada Sak Ada Sak Tah Ya Ada Sak Sak Tah Kal Bal Rana Berhentinya Tanpa Bernafas Teman Teman Tanpa Bernafas Kal Bal Rana Berhenti Bal Ditahan Seperti Dipatung Sementara Tidak Bernafas Lalu Lanjut ke Huruf Rana Kalimat berikutnya Kal Bal Rana Rana Disini Dibaca Tebal Karena huruf Rok Berbaris Fathah Kemudian Dibaca Dua harokat Karena disini Ada huruf Huruf Mat Setelah huruf Mat Depannya Tidak 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 Tasjid Ataupun Sukun Maka Sukun Dibaca Dua harokat Saja Rana Ala Ala Juga Dua harokat Ulubihim 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 Mim Sukun Ini istilah Tajudnya Didengungkan Yang lama Ditahkan Yang lama Dengungnya Ulubihim Maka Maha Dua harokat Ka Juga dua harokat Nu Juga dua harokat Ya Yaksibun Yaksibun Yak Yak Cara Mensukunkan Huruf T Dia Shiddah Terlebih dahulu Baru kasih Hames Jangan Hames dulu Jangan Yak 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 Bukan Yak Yak Jadi Shiddah dulu Shiddah dulu Baru Hames Yak Sibun Bun Disini Setelah huruf Mat Ada huruf yang Diwakofkan Matarid Disukun Boleh dua Empat Atau enam Lebih-lebih Dimasyur Dibaca Empat Harokat Seperti itu Baik Kita lanjut Ke ayat Ke Lima Belas Kalla Inna Hum Ar Lab Bihim Yawma Idhilla Mahjubun Kita bahas Kalla Disini ada huruf Mat Ini huruf Mat Teman-temannya Setelah huruf Mat Depannya ada Hamzah Ini Hamzah Maka dibaca Man Empat Harokat Kalla Empat Harokat Inna Hum Nun Bertasjid Ya Nun Nun Bertasjid Maka Dibaca Dengung Kemudian Hum Mimsukun Betul-betul Huruf Ain Idhub Syafawi Dijelaskan Mimsukunnya Dan tidak boleh Didengungkan Inna Hum Ar Bihim Nun Sukun Bertempat Huruf Ro Maka Langsung Dimasukkan Ke huruf Ro Dileburkan Dimasukkan Diidhub Nunsukunnya Diidhub Ke huruf Ro Nah Istilah Tajwidnya Idhub Bilawun Diidhub Tanpa Harus Didengungkan Jadi Langsung Masuk Ke huruf Ro Dan huruf Ro Bebaris Fathah Itu Ditebalkan Ya Ar Lop Bihim Bihim Di sini ada Mimsukun Setelah Mimsukun Ada huruf Ya Maka Istilah Tajwidnya Ilhar Syafawi Mimsukunnya Dijelaskan Tidak boleh Didengungkan Dan tidak boleh Juga diputus Ar Lop Bihim Yawma Idhilla Tanwin Bertemu Dengan Huruf Lam Idhub Bilawun Juga Langsung Tanwinnya Dimasukkan Ke huruf Lam Bilawun Tanpa Disertai Dengung Lam Jubun Mah Huruf Hat Tenggorokan Begian Tengah Bukan Lam Lam Jujud Dua Harokat Bun Setelah Huruf Mat Ada huruf Yang diwakufkan Dibaca Manempat Harokat Dua Atau Nama Boleh Dua Nama Dan Empat Juga Boleh Dibaca Yang lima Syur Kita Karena Tahsin Kita Gunakan Manempat Harokat Saja Baik Kita Lanjut Ayat Yang ke 16 Summa Inna Hum Lasalul Jahim Summa Ya Mem Bertasjid Didengungkan Yang lama Summa Inna Hum Non Tashjid Juga Didengungkan Yang lama Ingat Dengungkan Tahan Yang lama Dengungnya Disempurnakan Mem Sukurnya Tidak Boleh Diputus Juga Tidak Boleh Didengungkan Inna Hum Lasal Berbaris Fathah Ditebalkan Bacanya So Bukan Se Bukan So Tapi So Dinaikan Pakal Lidahnya Dan Dibaca Dua Dua Harokat Lasalul Jahim Lasalul Jahim Ini langsung Di Langsung Dimasukkan Lul Jahim Masukkan Idil Aliflam Qomariyah Ya kan Kemudian Jahim Disini Boleh dibacaan Dua Empat Atau Enam Istilah Tajunya Matarid Lisukun Baik Kita lanjut Ayat yang ke Tujuh Belas Mim Bertasjid Ditinggungan Yang lama Mim Baca Huruf Qaf Disini Dibaca Dua Harokat Dan Ditebalkan Karena Dia berbaris Fathah Dua Harokat Dha Juga Dua Harokat Karena Disini Huruf Mat Setelah Huruf Mat Depannya Tidak Hamza Sukun Ataupun Tajdid Maka Dibaca Dua Harokat Saja Hadalladhi Hadhi Juga Dua Harokat Ini Hadalladhi Dimasukkan Ke huruf Ramkara Bertasjid Hadhi Dua Harokat Setelah Huruf Mat Tidak Disini Tidak Hamza Sukun Ataupun Tajdid Maka Dibaca Dua Bertemu Dengan Huruf T Dibaca Dengung Ya Disamarkan Sukunnya Ingat Lihat tipsnya Nun Yang Jelas Bacanya An In Un Nun Yang Tidak Jelas Alias Samar Nun Tidak Jelas Samar Samar Antara Nun Sama Tidak Nun Nah Antara Samar Cara Menyamarkan Begini Itu Namanya Samar Maka Disini Ikhva Harus Disamarkan Nonsukunnya Sambil Diarahkan Ke Makroj Huruf Huruf Da Kuntum Bihi Mimsukun Bertemu Dengan Huruf Ba Istilah Tajunya Ikhva Syafawi Maka Didengungkan Juga Kuntum Bihi Dibaca Dua Harokat Saja Bihi Tukaz Dibun Ya Tukaz Dibun Bun Disini Baca Boleh Dua Empat Atau Menama Setelah Huruf Mat Ada Huruf Yang Diwakuf Kan Kita Lanjut Ayat Yang Ke Delapan Belas Kalla Inna Kitab Al Abrari La Fi Illiyin Kalla La Disini Dibaca Empat Harokat Setelah Huruf Mat Ada Hamzah Dibaca Empat Harokat Istilahnya Majaiz Munfasil Kemudian Inna Nun Bertasjid Dibaca Dengung Ditahan Yang Lama Dengungnya Kita Disini Dibaca Dua Harokat Saja Setelah Huruf Disini Tidak Ada Hamzah Tasjid Mumpun Sukun Alifam Komari Alifam 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 Bukan Bukan Jangan Terlalu Pantul Lain Jangan Terlalu Kuat Tapi Ad Ro Ro Dibaca Dua Harokat Dan Ditebal Ro Bukan Ro Bukan Ro Tapi Ro Ad Ro Ri Ri Dibaca Tipis Ri Ri Bukan Ri Tapi Ri Ad Ro Ri La Fi Fi Ini Setelah Huruf Ma Tidak Hamzah Tasjid Mumpun Sukun Dibaca Dua Harokat Saja La Fi Illi Yin Illi Yin Ingat Disini Tasjid Tasjid Dari Illi Yin Ditekan Ditekan Semuanya Kemudian Yin Boleh dibaca Dua Empat Atau Enam Harokat Istilah Tajud Ya Mad Arid Lisukun Lebih Masyur Dibaca Empat Harokat Saja Setelah Hurufan Ada Huruf Yang Di Waqofkan Baik Kita lanjut Akhir Yang ke 19 Wa Ma Adra Kama Illiyun Wa Ma Di Sini Setelah Huruf Mat Ada Hamzah Maka Dibaca Man Empat Harokat Istilah Tajudnya Majaiz Munfasil Wa Ma Adra Adra Huruf Dal Sukul Dibaca Pantul Surah Ad Adra Bukan Adra Jangan Terlalu Berat Teman Teman Tapi Ringan Saja Adra Yang Dibaca Tebal Dan Dibaca Dua Harokat Ini Ada Huruf Mat Adra Kama Mat Disini Dua Harokat Saja Ini Ada Huruf Mat Setelah Huruf Mat Depannya Tid Tashdid Sukun Atau Hamzah Maka Dua Harokat Saja Langsung Masukkan Ke Huruf Lam Karena Tashdid Sama Ditekan Huruf Yang Ditekan Dinabarkan Sedikit Kemudian Yud Boleh Dibaca Dua Empat Ataupun Enam Harokat Istilah Taju Jaman Arit Lisukun Ayat Yang Ke Dua Puluh Kitab Merukum Kitab Disini Bacanya Dua Harokat Saja Setelah Huruf Mat Tidak Tashdid Sukun Ataupun Hamzah Ataupun Hamzah Maka Dua Harokat Saja Kitab Tanwin Betul Huruf Mim Ida Wom Birun Tanwin Dimasukkan Ke Huruf Mim Dan Didingungkan Yang Lama Kitab Merukum Huruf Rosukun Sebelumnya Fathah Dibaca Tebal Meruk Meruk Bukan Mar Merukum Ditebalkan Huruf Roknya Kemudian Huruf Kofnya Ditebalkan Dan Dibaca Panjang Boleh Dua Empat Ataupun Enam Harokat Istilah Tajudnya Matarit Oleh Sukun Baik Kita Baca Dari Awal Wa Ma Yuk Karibu Bih Illa Kullu Muhtad Bin Afin Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati